Pemirsa Partai Golkar hari ini menggelar Rapat Pimpinan Nasional dan Musyawara Nasional ke-11 di Jakarta Convention Center Senayan untuk memilih Ketua Umum yang baru. Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas dan Musyawara Nasional ke-11 di Jakarta Convention Center Senayan pada hari ini. Acara ini bertujuan untuk memilih Ketua Umum yang baru serta mengesahkan sejumlah agenda penting. Rapimnas dibuka oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gomiwang Karta Sasmita. Dalam pidato pembukaannya, Agus Gomiwang menyampaikan bahwa terdapat tiga agenda utama dalam Rapimnas kali ini. Yang pertama pengunduran diri Air Langga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan resmi disahkan dalam Rapimnas tersebut. Air Langga Hartarto yang telah memimpin partai selama beberapa tahun terakhir, memberikan kesempatan bagi kepemimpinan baru untuk memimpin partainya. Pengesahan PLT Agus Gomiwang Karta Sasmita sebagai Ketua Umum Sementara akan menjadi bagian dari agenda. Agus Gomiwang akan memimpin partai selama periode transisi ini hingga pemilihan Ketua Umum Definitif. JAPOL untuk Musyawaran Nasional ke-11 akan disahkan. Munas ini akan menjadi forum untuk memilih Ketua Umum Baru secara resmi dan menetapkan arah strategis partai kedepannya. Nama Bahlil Hadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi satu-satunya calon yang lolos verifikasi untuk posisi Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil Hadalia diusulkan sebagai calon Ketua Umum Baru dan tidak ada calon lain yang memenuhi syarat verifikasi dalam RAPIMNAS. Pak AGK dan lain-lain gitu. Kenapa hanya satu Pak Bahlil gitu? Yang mendaftar Pak Rituan-Rituan Isha dan beliau tidak lolos verifikasi sehingga tidak bisa ditambahkan sebagai calon ketua. Saya kira itu ya. Jadi Pak Bahlil itu yang memang satu-satunya calon ketua yang lolos dari proses verifikasi dan beliau adalah salah satu kado terbaik dari Partai Golkar. Setelah RAPIMNAS, kegiatan akan dilanjutkan dengan Munas ke-11. Dalam Munas ini, Bahlil Hadalia akan secara resmi diangkat dan ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Proses pemilihan ini akan memastikan bahwa kepemimpinan baru siap untuk membawa Partai menghadapi tantangan politik dan strategis di masa mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.